We never thought it was gonna be easy, but we gotta say respect to Pink Sparks. Great about it, I'm proud of the team. This game doesn't really mean anything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Red Sparks mengalahkan Indonesia All Stars dalam laga eksibisi bertajuk, Fun Fall Label, di Indonesia Arena, Jakarta. Mega Wati meraih poin pertama yang membuka laga Red Sparks vs Indonesia All Stars. Mega kemudian mendulang poin kedua, namun tim Indonesia All Stars bisa membalas. Anak asuh Pedro Lillipali bisa mengimbangi poin Red Sparks, bahkan sempat unggul 6-5 dan menjauh menjadi 9-6. Dari tertinggal 3 poin, Red Sparks bisa bangkit dan berbalik memimpin. Kombinasi serangan Red Sparks menghasilkan tambahan skor yang membuat tim asal kota Daejeon itu memimpin dan menang 25-17. Pada set kedua, Red Sparks dan Indonesia All Stars melakukan pergantian pemain secara besar-besaran. Pergantian pemain Red Sparks tidak mengganggu performa, sebaliknya Indonesia All Stars terlihat goyah. Red Sparks bisa meraih 11 poin beruntun. Indonesia All Stars baru mencatatkan poin pertama setelah pemain Red Sparks gagal melepaskan servis dengan baik. Serangan Red Sparks tak bisa diredam dan pertahanan anak asuh Ko Hyejin begitu rapat sehingga tim Indonesia All Stars kesulitan meraih poin. Kendati Indonesia All Stars bisa meraih poin, jarak antara kedua tim semakin menjauh. Ketika Red Sparks mencapai angka 20-an, Indonesia All Stars bisa meraih poin. Hal itu sekadar menambah angka tanpa bisa menekan lawan. Red Sparks menang 25-15 pada set kedua. Pada set ketiga terjadi kejutan ketika setter Red Sparks Yeung Heseon memperkuat Indonesia All Stars. Selain Heseon, Megawati juga terlihat duduk di bench Indonesia All Stars. Megawati kemudian bermain turun ketika skor 3-3 dan langsung memberi poin yang membuat Indonesia All Stars yang kembali menurunkan pemain utama memimpin 4-3. Indonesia All Stars bisa mempertahankan keunggulan sekaligus menjauh dari Red Sparks. Receive dan blok yang lebih baik, pada set ketiga turut meningkatkan serangan Indonesia All Stars yang bisa memimpin hingga 4 poin pada kedudukan 15-11. Wilda Siti Nurfadilah dan kawan-kawan bisa mempertahankan ritme dan performa sehingga bisa menjaga jarak, bahkan menjauh dan kemudian memenangi set ketiga dengan skor 25-15. Pada set keempat kembali terjadi pertukaran pemain. Halisa dan Wilda bergabung ke Red Sparks. Sementara Megawati, Yeseon, dan Park Eunjin bergabung ke tim Indonesia All Stars, begitu pula dengan pelatih Ko Hyejin. Perolehan poin berlangsung seru dan dibumbui suasana hangat berkat pertukaran pemain dan pelatih di kedua kubu. Terlepas dari poin ketat di antara kedua tim, banyak terjadi gimmick di dalam lapangan seperti pemain yang berjoget dengan pelatih. Sampai hakim garis yang turut bermain dan Ko Hyejin bertukar peran sebagai hakim garis. Indonesia All Stars menang 25-18 pada set keempat yang ditutup dengan spike tajam Megawati. Duel kembali berjalan sengit, skor setara hingga skor 8-8. Serangan dari kedua kubu menghasilkan poin. Setelah skor tersebut, perlahan Red Sparks menjauh berkat blok yang baik. Red Sparks menang 15-12. Sementara itu, pemain volley asal Amerika Serikat, Giovanna Milana yang memperkuat Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks mengalami jatuh sakit diduga akibat sehabis menggunakan air dari keran. Pemain Red Sparks Giovanna Milana mengaku dirinya sedang mengalami sakit di bagian perutnya atau infeksi saluran pencernaan. Hal itu berdasarkan pengakuan dari Giovanna Milana yang disampaikan dalam ugahan story Instagram, IG, miliknya pada, Sabtu, 20 April 2024. Halo semuanya. Saya membuat video ini untuk menjernihkan semuanya. Saya saat ini di rumah sakit karena infeksi di perut saya, tulis rekan duet Megawati Hangestri yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kata dia lagi, ini bukan penyakit yang serius tapi dokter ingin memastikan saya pulih secepatnya mungkin jadi saya siap untuk segera kembali ke bola volley. Red Sparks akan menghadapi Indonesia All Star pada laga ekshibisi di Jakarta, Sabtu ini. Laga ekshibisi ini menjadi sorotan karena bintang volley Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, akan membela Red Sparks. Duel Red Sparks vs Indonesia All Star akan digelar di Indonesia Arena. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Megawati bergabung dengan Red Sparks untuk Liga Volley Korea musim 2023-2024. Sejak tiprah Megawati bersama Red Sparks, antusiasme penonton di Indonesia melejit luar biasa. Selama di Red Sparks, Megawati menjelma jadi sosok penting. Ia bahkan bisa jadi pencetak poin terbanyak tim Red Sparks dan masuk jajaran 10 besar pencetak angka terbanyak di Liga Volley Korea. Duet Megawati bersama pemain asing, Giovanna Milana, mampu membawa Red Sparks lolos ke playoff Liga Volley Korea untuk kali pertama sejak 7 tahun terakhir. Sayangnya kiprah Red Sparks harus terhenti di playoff menuju final karena kalah di tangan Pink Speeders. Megawati dan Gia memainkan peran penting dalam kesuksesan Red Sparks mencapai babak playoff Liga Volley Korea 2023-2024. Keduanya menjadi pencetak gol tertinggi di tim mereka. Megawati berhasil mencetak 736 poin, menempatkannya di peringkat ke-7 tertinggi di Liga Korsel. Sedangkan Gia mencatat 690 poin, menduduki peringkat ke-8 tertinggi. Sementara itu, pelatih Daijeon Jungkuanjang Red Sparks Ko Heijin mengungkapkan target yang ingin dicapai dalam laga eksibisi melawan Indonesia All Star. Ia tak mengincar kemenangan, tetapi ingin membahagiakan masyarakat Indonesia yang menonton. Daripada mengincar kemenangan, yang lebih penting pada pertandingan besok adalah memberi kebahagiaan untuk masyarakat Indonesia. Ujar dia dalam sesi jumpa pers di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 19 April. Red Sparks akan menghadapi Indonesia dalam pertandingan eksibisi bertajuk, Fun Volley Ball Match, yang digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 20 April 2024. Kegiatan ini diadakan dalam rangka menyambut gelaran kompetisi bola voli Tanah Air Pro Liga 2024 yang dimulai pada 25 April. Skuad Red Sparks telah tiba di Tanah Air pada Selasa, 16 April lalu. Meski bertajuk laga eksibisi mereka tetap serius, seluruh skuadnya datang ke Indonesia, kecuali Kapten Lee Soyang yang telah pindah ke IBK Altos. Bahkan, mereka sampai memanggil Lee Seon Woo dan Jeng Ho yang yang seharusnya mengikuti pemusatan latihan bersama tim Nas Putri Korea Selatan. Para pemain bintang lain, seperti Yeom Hyesan, Park Eun Jin, Park Ye Min, Gio Fana Milana, hingga Megawati Hang Estri juga bakal bermain. Menjelang laga eksibisi ini, Red Sparks menggelar latihan di Kompleks Sekolah Khusus Olah Ragawan Ragunan, Jakarta Selatan. Ko He Jin mengungkapkan persiapannya berjalan lancar. Ia berharap laga bisa berjalan ketat. Persiapan semuanya berjalan sempurna dan semuanya siap. Tidak ada yang kurang dan saya sangat berharap dengan pertandingan besok, ucapnya. Karena besok ada penonton dan tiketnya mahal, saya berharap durasi pertandingannya lama. Di sisi lain, Indonesia All Star menggelar latihan perdana di Gorbulungan, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat, 19 April.